Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu pada SMA N1 Prambun Channel Dalam judul pengisian KIP kuliah non-BDT Ini ditujukan bagi Siswa-siswi calon pendaftar KIP Yang tidak terdaftar di Kemensos Atau informasi sosial Anda Belum terdata dalam data terpadu Kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos Pada intinya yang membedakan yakni Menu atau isian ekonomi Isian rumah Kemudian isian aset Untuk yang lainnya semuanya hampir sama Sama seperti tutorial sebelumnya Ini yang membedakan antara Sudah terdaftar di DTKS Atau yang belum terdaftar di DTKS Untuk biodata persis Pengisian teknik tutorialnya Sama seperti video sebelumnya Untuk keluarga juga sama Prestasi nanti kita jelaskan Untuk rencana juga sama Seperti sebelumnya Seleksi kemudian nanti Terakhir langkah terakhir Baik yang sudah terdaftar Maupun yang belum di DTKS Mencetak kartu persis Maupun mencetak formulir Langsung saja Untuk disini menu Atau akun siswa Yang belum terdaftar pada DTKS Untuk mengisi data ekonomi Silahkan klik Pergurung ekonomi Untuk alasan pengajuan koreksi data Silahkan diisi Data tersebut Belum Sesuai dengan kondisi Keluarga kami sekarang ini Ini alasannya bebas Sesuai Kondisi Siswa masing-masing Kemudian untuk Penghasilan ayah Silahkan diisi Disitu mulai Tidak berpenghasilan Untuk ayahnya yang sudah meninggal Sampai terbesar Yakni 3 juta setengah Untuk penghasilan ibu Sama Untuk yang sudah Ditinggal ibunya Berarti tidak berpenghasilan Atau ibunya Sebagai ibu rumah tangga Klik saja Tidak berpenghasilan Untuk hutang Ini hutang keluarga Silahkan ditanyakan kepada orang tua Maupun cicilan hutang Silahkan ditanyakan pada Orang tua Siswa masing-masing Kemudian pihutang Yakni Jumlah Uang yang dihutangkan Orang lain Kemudian cicilan Pihutang orang lain Kepada keluarga Tabungan keluarga Silahkan diisi Kemudian Klik simpan Atau update ekonomi Kemudian selanjutnya Menu rumah Pengisiannya Untuk status kepemilikan Ada Sendiri Kemudian sewa tahunan Sewa bulanan Menumpang Atau tidak memiliki rumah Tahun perolehan Silahkan ditanyakan Bapak ibu Orang tua Masing-masing Atau Tahun pembangunan Mulai dibangun rumah Sumber listrik Sama Seperti PLN Kemudian Luas tanah Silahkan dilihat Pada PBB Masing-masing Kemudian NGOP Per meter Juga dilihat Pada PBB Masing-masing Kemudian Luas bangunannya Ruas yang ada bangunannya Bahan atas berupa genteng Ataupun yang lainnya Bahan lantai Bahan tembok Kemudian Mandi cuci katos Atau MCK Apakah Kemudian Bersambungan di luar Atau berbagi Sumber air Kemudian Jarak dari pusat kota Jumlah orang tua Yang tinggal di keluarga itu Kemudian klik simpan Kemudian Untuk aset Aset yakni Benda-benda berharga Yang dimiliki keluarga Seperti televisi Kendaraan Dan lain sebagainya Nama barang Silahkan diisikan Mereknya apa Kemudian Jenisnya meliputi Alat komunikasi Bisa HP Telepon Dan lain-lainnya Alat produksi Alat rumah tangga Hiburan Kemudian Kesehatan Pendidikan Transultrasi Dan lain-lainnya Kemudian Tahun Perolehan Silahkan Ditanyakan Kepada Orang tua Masing-masing Metode Perolehan Bisa cicilan Bisa tunai Dan lain sebagainya Kemudian Kondisinya Berfungsi Kurang baik Ataupun rusak Harga beli Waktu beli Harganya berapa Silahkan diisikan Kemudian Harga jual Yakni Prediksi ketika Barang tersebut dijual Kemudian Tambahkan aset Kemudian Untuk pengisian Menu Prestasi Silahkan Klik Tambahkan Prestasi Nama Kegiatannya Silahkan Diisikan Misalnya Ikut Lomba Olimpia Desain Nasional Tingkat Kabupaten Contohnya Kemudian Jenis Kegiatannya Karena individu Atau untuk Nama kegiatan Bula Voli Maka Diisi Kelompok Tahun Peroleannya Tahun Prestasinya Kemudian Capayannya Tingkat Apa Juara Satu Juara Dua Juara Tiga Finalis Atau Honorable Mention Ini Apa Panggilan Secara Hormat Untuk 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 Mengikuti Lomba Kemudian Lainnya Karena Lainnya Kita Tidak ada Disitu Kita Klik Peserta Silahkan Tambahkan Prestasi Kemudian Ambil File Scan Prestasi Kemudian Upload Disitu Kemudian Menuju Ke Rencana Yakni Sama Seperti Tutorial Sebelumnya Untuk Seleksi Karena Pada Sekarang Ini Video Tutorial Dibuat Sudah Terseleksi Seleksi Politeknik Atau SNMPT SNMPN Silahkan Daftarkan Seleksi Kemudian Pilih Perguruan Tinggi Yang Akan Siswa Daftar Kemudian Untuk Langkah Dua Langkah Terakhir Yakni Klik Cetak Kartu Perserta Silahkan Disimpan Pada Drip Masing Ini Untuk Lebih Mudahnya Kita Namai Kartu Karena Disini Kartu KIP Kemudian Kelasnya Kemudian Nama Lengkap Beserta Kemudian Cetak Formuler Karena Sudah Memilih Seleksi Politeknik Tadi Kemudian Save Kita Namai Dengan Formuler Kemudian Kelas Nama Lengkap Kemudian Kita Save Untuk Langkah Terakhir Jangan Lupa Klik Lockout Pada Aplikasi Ini Terima Kasih Sebelumnya Silahkan Klik Subscribe Like And Comment Terima Kasih